kan aku gak mau ngobrol sama kamu aku gak mau nanti malah bisa bikin mas malah salah paham lagi yang kamu gak punya bukti yang cukup kuat kan buat bongkarin semua kesal mak marina mendapatkan bongkarin hubungan kita pak dan dia sekarang walaupun kesal mak bocoran luka cinta selasa 8 oktober 2024 malam ini salma pun akhirnya bertemu dengan marina tetapi dinda pun berhasil mencegah dan bukti-bukti yang hendak disampaikan marina gagal karena salma menolak percaya kebohongan marina yang dia anggap mengada-ngada marina kesal betul william pun berpikir cara untuk segera melenyapkan marina selama-lamanya lagian kamu gak punya bukti yang cukup kuat kan buat bongkarin semua kesal mak marina mendapatkan bukti hubungan kita pak dan dia sekarang mau lapor kesal mak episode semalam benar-benar episode yang campur aduk karena ada yang sangat so sweet dan juga ada yang sangat menegangkan atau suspend terlihat dalam adegan semalam dimana marina yang berhasil mengambil bukti-bukti yang jauh lebih lengkap daripada dulu dimana terlihat ada foto yang sangat jelas saat william dan dinda menikah dan juga bahkan ada suara dari william saat mengucapkan akad nikah wah tentunya bukti-bukti ini benar-benar menguatkan marina untuk bertindak lebih jauh terlihat juga dalam episode semalam dimana william maksudnya argo tidak sengaja bertemu dengan salma terlihat argo pun benar-benar sangat jatuh cinta pada salma bahkan mengajak salma untuk minum kopi sejenak untuk berbicara karena memang mereka sejak pasca insiden itu sudah lama tidak bertemu dan salma pun memutuskan untuk menjaga jarak demi keutuhan rumah tangganya sehingga saat argo mengajak salma untuk sejenak ngobrol minum-minum kopi salma dalam hati bilang dia menolak karena dia tidak mau ada salah paham lagi antara argo dan suaminya william tentu saja keputusan yang diambil salma ini sangatlah tepat karena apapun yang terjadi salma sudah menjadi istri william tentu saja argo pun dalam hal ini sadar betul ya keputusan yang diambil oleh salma karena dia juga tidak bisa berbuat banyak sementara itu terlihat juga dalam episode semalam yang sangat menegangkan terjadi dimana terlihat dinda pun menangkap basah marina yang hendak membongkar dan memberikan bukti-bukti yang dia dapatkan ke salma ke sebuah cafe dalam perjalanan mengejar marina dinda pun menelpon william dan mengatakan bahwa dia minta tolong karena marina yang sudah memegang bukti lebih banyak entah dari mana berhasil dan mau menemui salma untuk memberikan semua bukti itu tentu saja william diberitahu dinda seperti itu panik luar biasa apalagi kita juga bisa melihat paralel cut dari salma yang sedang menuju tempat yang diberikan oleh marina sangat menegangkan episode semalam nah dalam episode malam ini ingat ya dalam episode malam ini besar kemungkinannya akan ada adegan lanjutan dimana dinda terus mengejar marina dan william pun mengambil langkah yang cepat sekali william pun memerintahkan ardi untuk segera mencegah hal itu terjadi bahkan meminta ardi untuk melakukan segala cara ardi pun langsung bergerak cepat dalam hal ini sementara itu kita bisa melihat dalam episode malam ini salma pun sudah hadir di cafe duluan salma mencari-cari sosok yang dia pikir akan menemuinya sementara itu kita bisa melihat dalam episode malam ini ardi pun berhasil sampai di tempat cafe lebih dulu daripada marina sehingga saat marina sampai ardi langsung menangkap marina dan mengancam marina untuk tidak melakukan rencananya karena jika tidak marina akan berhadapan dengan ahli hukum yaitu william ya kita sama-sama tahu william adalah pengacara yang sangat handal tetapi marina tidak peduli dan akhirnya berusaha melepaskan pegangan tangan ardi tapi tentu saja ardi tidak mau melepaskan marina begitu saja ya sehingga saat marina hendak melepaskan atau berontak berlari ardi berhasil mengambil tas marina dimana di dalam tas itu berisi bukti-buktinya saja marina pun jadi kaget karena melihat bukti-buktinya ada di situ salma pun mendengar ada keributan langsung berjalan mendekati ardi namun untung saja semua hal itu tidak terjadi karena ardi sudah keburu pergi sehingga dalam episode malam ini salma pun menjadi dalam posisi kebingungan siapa yang menelponnya dan yang katanya punya bukti dari suaminya yang tidak sebaik yang dia duga itu saja dinda pun saat berada di situ kaget melihat salma sendirian dan semuanya sudah tercover wah william benar-benar sangat bergerak cepat sekali sementara itu dalam episode malam ini juga william pun mempunyai pendapat dan minta pertimbangan dari ardi karena dia merasa marina sudah kelewatan dia ingin memenjarakan marina dan minta ardi untuk background checking dari si marina apa saja celah-celah hukum yang bisa digunakan untuk memenjarakan marina karena untuk memenjarakan seseorang harus ada bukti-bukti yang konkret dimana hal itu bisa digunakan william menjadi alasan menempatkan marina dalam penjara sementara itu terlihat dalam episode malam ini salma pun menceritakan bahwa ada sosok yang mengancamnya dan menelponnya william yang sebenarnya tahu akan hal itu karena dia turut menyelesaikan masalah berpura-pura tidak tahu dan berpura-pura khawatir dengan salma sehingga dalam episode malam ini william pun langsung minta salma untuk segera mengganti nomor handphonenya dan tidak memberitahu nomor itu selain kepada dirinya dan keluarga rekan-rekan kerjanya pun kalau bisa jangan karena kan sekarang salma sudah berada di sirkel baru dimana william membiayai salma untuk membuka sebuah cafe yang juga seperti perpustakaan seperti mimpi salma yang ingin meningkatkan daya ataupun keinginan anak-anak kecil untuk membaca buku dimana segala hal itu sudah tergerus oleh jaman terlihat juga dalam episode malam ini salma pun lebih fokus ke cita-citanya membuat cafe dan william pun begitu lega ya dalam episode malam ini kita bisa melihat salma sedikit bernafas lega ya padahal marina sudah kalang kabut ingin membongkar semuanya dendam dengan william penasaran saksikan episode malam ini